Tahun 2024 ini adalah tahun pertama dimana aku gak membuat resolusi apapun. Jangan dengerin orang tua kamu dari segi. But when I was a teenager I was so controlled by so many people. By my parents, by my management, by my label. Halo semuanya, selamat datang di Forecast dimana ini adalah episode pertama di tahun 2024. Akan jadi spesial banget barengan sama gue, Goof Perdana. Dan kebetulan makin spesial bukan karena ini dimulai bulan Januari aja. Tapi kita kedatangan, dia adalah seorang aktris, terus juga seorang cantik, dia adalah seorang Leo. Itu yang paling penting dan dia adalah seorang dan seorang Cinta Laura. Hai guys. Hai. Hai Go. Oh my God, sebagai social and sustainability of Forecast Coffee, brand ambassador. Bagaimana rasanya menjadi seorang Leo yang suksesnya? Well, pertama sekali, rasanya bagus. Karena kalau menurut apa ya, eksplanasi Zodiac, Leo kan seorang pemimpinan natural, kan? Dan sempurna? Sempurna. Sempurna. Sempurna, tiada sempurna sempurna, tapi ya. Tapi Leo akan selalu berusaha untuk jadi sempurna, kan? Iya. Tapi yang pasti senang banget ya bisa jadi brand ambassador-nya Forey untuk social and sustainability. Karena nggak mudah untuk dapat kepercayaan suatu perusahaan yang besar, dikenal banyak orang, dan tentunya aku tipe orang yang hanya ingin bekerja sama brand-brand atau institusi yang sevisi dengan aku, kan? Dan kebetulan dalam kehidupan pribadi aku, dalam dunia profesional aku, aku memang sangat mengedepankan isu lingkungan. Jadi, aku suka bahwa kita menunjukkan pesan itu dalam cara yang subtil, tapi kuat. Dan kebetulan juga nih, pada hari ini, di episode kita ini, sekarang, kemarin kita dapat insight juga kan ya, kalau misalkan banyak banget masalah-masalah yang dihadapi oleh milenial dan juga Gen Z itu banyak banget, mulai dari relationship, sosial, career, self development, dan lain-lain. Kita akan bahas itu. Sudah ada beberapa pertanyaan di sini, kamu sudah siap? Oh, I'm super excited. Tapi sebelumnya, kita bakalan ngobrolin dulu nih, sebagai brand ambassador dari Forey Coffee. Apa koffee favorit kamu? Ada dua. Tentunya, butterscotch latte. Oh my God, me too. Oh, ya? I love that. Dan juga gak tau gimana, ini by chance ya, waktu aku syuting buat Forey beberapa bulan yang lalu, ada salah satu team member aku yang pesen pandan latte. Dan aku tau itu salah satu yang paling populer ya dari Forey, tapi aku gak tau seberapa bagusnya. Jadi sekarang, literally, tadi pagi, aku baru aja menemukan pandan latte, lebih sedikit kacau. Jadi, kalau kamu ingin merasa, bagaimana rasanya untuk menjadi Cinta Laura, pesen itu kalau di pagi-pagi ya? Iya. Eh, tapi kalau misalkan ngomongin, ngajak, kamu kalau misalkan ada waktu nih, ada kesempatan, tiba-tiba, ini what if question, ada kesempatan ngopi bareng, kamu pengen ngajak siapa sih? Ini bisa orang yang kamu look up, bisa keluarga, bisa orang yang mungkin udah gak ada, tapi kamu pengen ada lagi, to have a conversation over coffee, siapa itu? Wow, aku ada dua pilihan. Dan satu yang lebih akademis, pengen banget ngopi bareng either Socrates, Plato atau Aristotle, karena kan mereka adalah thinkers dalam bidang filosofi yang tentunya ide-idenya sampai sekarang kita pelajari ya. Aku pengen tau bagaimana mereka bisa dapat pencerahan itu di masa mereka yang kalau kita anggap mungkin gak se-advanced zaman sekarang, tapi mereka udah bisa mencapai cara berpikir itu tuh, how did they do it? Dan dari mana inspirasi dan dari mana sumber pelajaran mereka, tapi the more modern choice would be my biological mother, Angelina Jolie. Oke, oke, new news. Iya, 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 iya. Jadi kebetulan, you know, aku terpisahkan dari Angelina Jolie waktu masih bayi dulu, you know, because she was too young. Aku sempet kerja di rumah kamu kan waktu itu kan ya, jadi, jadi itunya, jadi pengasuh kamu judul aku dulu ya, sebenernya. Dan memang kayak, iya juga ya, ketika kamu tadi bilang kayak Aristotle dan lain-lain tuh, apakah mereka overthinker seperti di Virgo? Kita kan gak tau juga ya, kok bisa ya berpikir seperti itu ya, di jaman itu ya, sebenernya. Nah, kalau kamu bisa memberikan satu nasehat nih ke diri sendiri, tapi yang versi masih remaja, kan dengan segala pencapaian kamu sekarang tuh kayak, ya, lihat kamu sekarang, iya, kayak, uh, suksesful gitu kan. Tapi tentu kamu banyak mendapatkan banyak challenge pas umur, umur kemarin pas masih lebih muda gitu. Kalau kamu bisa memberikan versi diri sendiri ke diri sendiri, apa sih? Oke, jangan sampai netizen TikTok nge-cut ini dengan salah, tapi if I could give myself advice waktu remaja dulu, jangan dengerin orang tua kamu dari segi, dari segi, bukan jangan dengerin orang tua kamu sama sekali, Jangan dengerin orang tua kamu dari segi bagaimana kamu ingin mengekspresikan dirimu. Iya. Dan kenapa aku ngomong gitu? Mungkin orang tua jaman sekarang, young moms, young dads, udah beda ya cara berpikirnya. Tapi mungkin orang tua aku karena lumayan old school, dulu mereka tipe orang yang sangat peduli public perception. Oke. Bukan berarti mereka pembohong atau munafik ya, cuman apapun yang kita lakukan, kita harus selalu super proper, harus super sempurna, harus pokoknya orang melihat kita sebagai sosok yang benar-benar 100% angelic, gak ada kesalahan, kekurangan sedikitpun. Dan although aku ngerti kenapa orang jaman dulu, including parents, aku punya perspektif kayak gitu, buat aku sebenarnya itu gak sehat sama sekali. Karena kita jadi takut membuat kesalahan, lebih sulit mencari jati diri yang sebenarnya, dan akibatnya kita menghambat kreativitas dan cara berpikir inovatif diri kita sendiri. karena kita sangat takut. Dan itu benar-benar yang terjadi pada tahun kecil aku. Aku rasa orang, masyarakat baru mengenal cinta Laura yang sebenarnya di masa-masa sekarang, 2019 ke atas setelah aku pulang dari Amerika. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup aku, setelah menjadi dewasa, aku gak takut untuk menjadi benar-benar yang aku benar. Meskipun mungkin kadang-kadang kenyataan yang keluar dari mulut aku agak tajam. Tapi ketika aku kecil, aku sangat dikontrol oleh banyak orang, oleh ibu bapakku, pengurusku, labelku. Sehingga aku rasa itu salah satu alasan kenapa persepsi publik terhadap aku waktu remaja dulu, sangat jauh dari realita. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Dan itu disebabkan kemungkinan aku mempunyai kemungkinan di depan kamera 24x7. Wow. Gitu. Wow. Ya, betul. Semakin kita mungkin semakin menjadi dewasa juga, pada akhirnya kita selalu lebih tahu apa yang kita inginkan sebenarnya. Ya. I mean, don't get me wrong ya, bagian dari self development adalah, tentunya ada baiknya kita mendengarkan orang tua kita yang udah punya pengalaman. Tapi, on the other hand, jangan sampai kita tidak membuat kesalahan kita sendiri. Karena tanpa membuat kesalahan sendiri, kita gak akan sepenuhnya mengerti kenapa hal itu buruk. Gitu. Dan kadang banyak orang yang tidak ingat kalau we're only human. Ya. Ya gak sih? Kayak pasti punya salah dan dari kesalahan-kesalahan tersebut, harus bisa belajar dan tentunya bertanggung jawab atas kesalahan tersebut untuk tiba-tiba lebih baik. Gitu. Di versi selanjutnya, selanjutnya dan selanjutnya. Oh, belum aja ini ke hal-hal yang kita ada di bawah ini, udah mulai ini kayak menarik nafas ya. Ya. Tapi kalau gitu langsung aja kita mulai, nanti aku akan ambil pertanyaannya di sini. Jadi, kamu siap-siap menjawab ya. Pertanyaannya mungkin mungkin tentang zodiac, apa-apa. Kita akan... Itu agak... Nah. Oke. Menurut kamu, New Year itu apa harus selalu New Me? Oh, what an interesting question. Tau gak? Aku kan orangnya agak superstitious ya dulu. Ya. Sekarang masih sih. Tapi not as much as I used to be. Dan aku selalu berpikir dulu setiap tahun baru kita harus membuat resolusi, harus bikin vision board, harus bikin pokoknya list yang dapat membuat kita menjadi lebih baik. Ya. But let me tell you something. Tahun 2024 ini adalah tahun pertama dimana aku gak membuat resolusi apapun. I didn't create a mood board. I didn't list down the things that I want this year. Dan aku gak bilang semua orang harus begitu. Ya. Tapi kenapa aku memilih tidak membuat resolusi buat ide aku sendiri, karena aku sadar bahwa di masa lalu, it made me too anxious. It made me takut bahwa aku gak bisa mencapai goals-goals yang udah aku buat. Dan akhirnya karena ekspektasi aku udah terlalu tinggi, aku kecewa. Tapi dulu pas kamu sering bikin, ada gak sih beberapa hal yang gak keachieve sama kamu? Of course, sering banget. Tapi lucunya keachieve-nya mungkin 2 tahun setelah aku buat, 3 tahun setelah aku buat, 4 tahun setelah aku buat. Jadi mempunyai visi apa yang kalian inginkan tetap penting ya. Jangan sampai kalian, wah udah go with the flow, terserah hidup gak usah dipikirin. Tapi gak usah sampai segitunya. Sampai kita terpaku sama list itu. Padahal sebenarnya kadang ada beberapa hal yang kalau belum waktunya, belum waktunya aja sebenarnya kan. Dengan segala kesiapan kita. And that's something you learn when you get older. Saat remaja atau bahkan early twenties, banyak dari kita ngerasa, kalau kita ingin sesuatu di tanggal setentu, itu harus terjadi. Tapi thank God dengan pendewasaan, kita belajar memang kadang-kadang mau sesiap apapun, kalau belum waktunya ya you're not gonna get it. Iya, betul sekali. Kalau gitu kamu bisa langsung ambil pertanyaan kedua dari bau kita pada hari ini. Coba ya. Ini mirip coklat yang suka aku makan, masih kecil. Tapi it's hard. Kebetulan bukanya kayak buka rambutan. Oh gitu. Bisa gak? Aku ke orang rambutan gini. Sama aku pun gini. Tadi aku di briefnya gitu sih kan. Mau gue bantu gak? Bisa gak? Sini. Oke. Lu. Oke. I think it's gonna be easy. Sebentar. Apakah kamu pernah mendengar Jangan masukkan semua bau kita dalam satu basket? Apa yang kamu pikirkan tentangnya? Ya. Ya. Kalau misalnya diharfiahkan tuh artinya adalah kayak all in kah? Atau gimana sih? Atau dalam pertarukan semua gitu. Jangan masukkan semua bau kita dalam satu basket dalam arti kalau mungkin aku kasih contoh yang gampang ya. Misalnya dalam keuangan. Kalau kalian misalnya punya uang jumlahnya seratus. Jangan seratus-seratusnya semua misalnya ditaruh di tabungan. Mungkin dua puluh beli tanah. Sepuluh di saham. Sepuluh di reksadana. Sepuluh di... Belanja-belanja dikit. Belanja-belanja dikit. Jadi itu maksudnya kayak gitu. Jangan semua dipertaruhkan di satu tempat. Karena kita gak pernah tahu kalau kita udah naruh semuanya di satu tempat bisa aja itu gagal. Dan kita udah gak punya apa-apa. Karena kita udah naruh semua materi, semua harapan, semua apapun itu di satu tempat itu. Tetap harus memikirkan masa depan seperti apa. Tapi jangan lupa juga buat nikmatin. Ya. Karena untuk kebetulan kalau misalnya punya uang kita bisa menikmati experience-experience yang mungkin dulu pernah kita impikan dan lain-lain. Jadinya... Berarti pendapatmu jangan semua langsung dimasukin di tempat ya. I agree. Bahkan dalam karir aku. Tentunya ini mudah untuk aku ketakkan sekarang daripada mungkin 15 tahun yang lalu karena aku udah mempunyai karir ya. Ya. Tapi sekarang karena aku udah men-establish karir aku sebagai aktris, sebagai musisi, sebagai entertainer lah. Sekarang aku bisa fokus dengan entrepreneurshipku. Ya. Business talent management aku, business creative hub aku, business F&B aku. Itu kan aku menaruh eggs aku di basket-basket yang berbeda. Ya. Jadi misalnya, aku harap aku bisa kayak Meryl Streep ya selamanya di depan layar. Tapi kalau enggak, at least aku udah mem-prepare masa depan aku di bidang-bidang lain. Betul. Betul. Jadi ya, it's a good advice juga gitu ya dari kamu kalau misalkan... Ternyata banyak banget hal yang bisa kita lakukan pas kita jauh lebih dewasa sebenarnya. Jadi, tadi kan basket kita ke bowl lagi sebenarnya sekarang ya. Oke. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Hmm. Oh, nanti aku mau coba gitu. Aku gitu. Sebenarnya tadi agak kasar sih pengukanya ya. Gitu. Tapi, Udah lah ya. Durasi kayaknya ya. Hmm. Pertanyaan selanjutnya. Tips supaya enggak khawatir sama masa depan tuh gimana sih Cinda. Wrong person to ask. Hmm. Well, y'all. Jujur, memiliki kekhawatiran akan masa depan kamu itu sebenarnya hal yang bagus ya. But not too much. Dalam arti, kekhawatiran itu bisa memotivasi kita untuk terus bekerja keras dan tidak nyaman. Eh, maksudnya tidak terlalu nyaman dalam zona nyaman. Betul, betul. It pushes you to keep trying, to keep experimenting. And that's so important. Hmm. Hmm. Tapi caranya untuk meminimalisir kekhawatiran untuk masa depan adalah dengan tentunya di masa sekarang. Enggak hanya duduk manis dan sedih sendiri dan merasa hopeless. Karena kalau kalian merasa nggak di situ-situ aja ya salahkan diri kalian sendiri. Eh, tidak bergerak dan tidak berusaha. At the end of the day, kita memiliki kontrol atas tindakan kita sendiri. Kita nggak memiliki kontrol atas hasilnya. But at least, kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri dengan terus belajar berkembang dan berusaha mengejar apa yang kalian inginkan dalam hidup kalian. Atau at least menikmati proses dan without you realizing kalian akan lebih dekat ke arah yang kalian mau dalam hidup. Dan as long as you appreciate what you have now, selama kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang dan tahu bahwa kita nggak hanya diam dan duduk manis, don't worry too much about the future. Karena aku yakin kalau kita konsisten pasti akan selalu membuahkan hasil. Mungkin nggak sesuai selalu ekspektasi kita tapi nggak mungkin kalian akan berpuruk gitu. Dan terkadang rasa khawatir itu akan membuat sebuah ketakutan sampai rasa takut itu nggak bawa kita kemana-mana. Itu yang bikin serem sebenarnya ya. And I think kalau aku boleh ngambil dari personal experience aku sendiri, suatu hal yang sangat aku syukuri buat aku pribadi adalah aku memiliki fighting spirit. Jadi trust me, sama seperti kalian semua di luar sana, hampir setiap hari aku ngerasain anxiety, hampir setiap hari aku mempertanyakan diri aku sendiri, hampir setiap hari aku merasa sangat takut sehingga aku mempertanyakan ngapain sih aku terus ngelakuin apa yang aku lakuin. Tapi ya itu, aku memiliki filosofi hidup bahwa aku nggak akan pernah diem aja dan aku nggak akan pernah, I will never be defeated by my fears and my anxieties. So I just keep trying and keep pushing. Let's just keep doing it anyway ya. Masih pun takut, just close your eyes. Jalan aja. Dan yang terkenang nggak se-mengkhawatirkan itu hasilnya ya. Ya, exactly. Apakah pertanyaan selanjutnya akan mengkhawatirkan kamu? Silahkan. Oh, oke. Tengahnya kayaknya tengahnya deh. Dia help. Tunggu, aku mau coba cara kalem, cara kalem. Eh, itu cara kalem ternyata. Emang nggak bisa pakai marah-marah? Iya, jangan paksakan. Karena kamu paksa, bukan maksudnya harus marah-marah terus ya. Kalau Scorpio itu paksa, paksa, paksa. Paksa, paksa. Paksa, paksa. Oke. Jadi itu sebabnya aku merasa selamat di sekitarmu. Oh, oke. Terima kasih. Gen Z tidak lagi meyakini time is money. Waktu adalah uang. Ataupun hustle culture. Mereka lebih meyakini life balance. Apa pendapat kamu tentang pandangan ini? Oh. Aku langsung melihat staff dan tim aku di balik layar. Mereka semua gen Z ya? Semua ya? Hampir semua gen Z ya? Hmm. Oke. Jawabannya yang diplomatis adalah. Tentunya mungkin teman-teman yang suka nonton TikTok seperti aku. Ngelihat bahwa di berbagai negara di seluruh dunia sekarang. Makin kesini gen Z dan millennial. Ngerasa bahwa mereka kerja keras banget. Tapi dengan uang yang mereka hasilkan, mereka gak bisa seperti generasi sebelumnya yang beli rumah. Memiliki hidup yang lebih stabil, yang lebih tenang. And you know, I totally understand. Gak fair banget dong. Kita mungkin kerjanya sama atau lebih keras daripada generasi sebelumnya. Tapi dari penghasilan kita, kita gak punya purchasing power yang sebesar generasi sebelumnya. I understand that problem and that frustration. Tapi jawaban aku adalah tergantung industri di mana kalian bekerja. Dan tergantung juga apa yang ingin kalian capai dalam hidup. Aku harus jujur, kalau di industri kreatif mau kalian di depan layar seperti aku. Atau mungkin di balik layar seperti seorang editor, creative director, apapun itu. Setidaknya di awal karir, aku gak percaya sama yang namanya work life balance. Di industri kreatif, di industri entertainment, Kadang-kadang kamu harus bekerja 20 jam, 22 jam, 24 jam. Aku pernah kerja 26 jam. You know? Shooting. Oh my god. Tentu itu gak manusiawi ya. Tapi untungnya gak setiap hari kayak gitu. And sometimes we just have to understand. Jadi buat aku, di usia aku yang masih muda sekarang, mungkin work itu 80-90%, life 10%. Tapi itu gak membuat aku marah, karena aku punya target. Mudah-mudahan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, saat aku udah lebih dewasa, work akan menjadi. Mungkin 50, life juga 50. Nanti semakin dewasa lagi, work 40, life 60. Tapi it really depends. So for me, karena aku tau target aku, aku tau apa yang aku capai, aku tau aku ingin ada dimana. I know that I have to make sacrifices for now. Tapi tentunya gak selamanya sampe aku umur 80, aku mau work 90, life 10 ya. Gila banget. Iya, iya. Itu juga bener sih. Ini juga percakapan yang selalu aku obrolan sama temen-temen. Karena kan kita juga sering banget kerja sama Gen Z. Iya. Dan juga temen-temen yang seumuran kita juga. Aku selalu bilang, kalau misalkan di awal karir, terkadang kita kenapa kerasa kayak harus mengalami semuanya itu. Gara-gara kita belum punya kepercayaan untuk mengatakan tidak. Iya. Iya gak sih? Karena memang akhirnya untuk mengatakan, bisa mengatakan tidak itu adalah kepercayaan untuk aku. Karena memang ada di certain posisi apa, lama nyebab kerja seperti apa. Dan juga mengukur sebenernya hal-hal yang diinginkan tuh termasuk ke SDM kita atau engga gitu kan. Kemampuan kita atau engga. Jadi bener sih, memang harus terkadang kita harus berkorban dulu di awal dan barulah gitu. Tapi jangan salah aku ya. Aku pikir tergantung juga kita tinggal di negara mana. Betul. Tapi di negara kayak US atau Jerman atau UK lah. Aku tahu ada orang-orang yang memilih untuk kerja work from home misalnya. Gajinya berkurang tapi mereka life-nya lebih balance. Mereka bisa tidur cukup, bisa melakukan hal-hal yang membuat mereka bahagia dan itu sah banget. Iya. If that's the life you want, aku sama sekali gak bilang itu salah. Betul. Tapi ingat industri kalian, ingat apa yang ingin kalian capai. Dan kalau kalian tahu kedua itu ya work life balance akan tergantung hal yang kalian inginkan. Dan balance orang kan beda-beda ukurannya ya. Iya. Jadi kayak ya seperti itulah ya. Nah kita kalau misalkan, ini kalau ngomongin Zodiac dikit ya. As a Leo. Iya. Kamu tuh akan cenderung peduli pada semua orang dan pada diri sendiri juga sebenernya. Tapi kalau misalkan, tapi terkadang as a Leo, suka agak terkadang terlalu peduli sama orang lain. Apa yang bagus atau apa yang buruk. Gitu kan. Menurut kamu nih, terlalu peduli sama orang itu. Apakah itu penggantung atau buruk? Wuh. Pertanyaan. 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 Buta. List то, head. lı.